Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya ya Welcome back to my channel Oke teman-teman Kali ini berada di sebuah Pesawahan seperti ini ya teman-teman ya Dan di depan sana itu Ada pohon apa ya itu ya Oke teman-teman sebelum kita lanjut Gimana kabar kalian hari ini teman-teman Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Walafiat ya Dan dipermudah segala urusannya Dimurahkan rezekinya ya amin Dan kali ini kita berada di sebuah Pesawahan seperti ini teman-teman Dan ini padinya Sepertinya ini ya teman-teman ya Kena terkena hama atau gimana ya Kurang tahu juga soalnya Tanemannya itu banyak Yang kuning seperti ini teman-teman Entah nggak tahu kenapa Seperti ini ya jadinya Nah ini pesawahannya ini sangat luas sekali teman-teman Nah itu sampai sana Sampai ke sana juga itu Ya Sampai sana itu Hampir semuanya itu Pesawahan teman-teman Nah seperti itu ya Nah itu Sampai ke sana juga Dan buat teman-teman yang baru gabung disini Atau baru menemukan channel ini Selamat datang di channel ini ya Semoga kalian terhibur dengan konten-konten Seperti ini ya teman-teman ya Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan untuk di like teman-teman Dan di subscribe jangan lupa ya Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya Atau update-update terbaru dari saya ya teman-teman ya Dan disini nih Persis di samping pedesaan seperti ini teman-teman ya Nah seperti itu ya Kita akan jalan ke sana teman-teman Sebenarnya tadi Saya mau ngevlog dari sebelah sana ya teman-teman ya Cuman disana Ini teman-teman ada sedikit Gangguan gitu ya Karena ada musiknya gitu Nanti malah kena Aduh kena copyright malah jadi Repot lagi ya teman-teman ya Dan kita akan ngevlog disini aja ya teman-teman ya Kita akan mereview Tanaman Padi seperti ini Dan kali ini Tanamannya ini seperti ini Jadi Nggak tahu ya Kalau kemarin disana ya kita udah ngevlog di Pesawalan juga Tapi nggak seperti ini ya Dan lebih bagus dari ini Gitu Maksudnya Nggak Nggak rusak seperti ini nih Karena tanamannya ini Apa ya Nggak sehat gitu Jarang-jarang Arang-arang gitu Ada yang mati Sebagian gitu Tidak gitu ya teman-teman Oke Oke kita akan kesini ya teman-teman Nah itu teman-teman Itu pohon apa ya ini Pohon apa sih ini Sepertinya Semacam pohon semara Tapi yang modelnya tuh kayak ini Kayak pohon pakis gitu loh teman-teman Nah cuman ini versinya yang versi Pohon pakis besar gitu ya Kalau pakis yang biasa di pinggir-pinggir sungai Kayak gitu kan Kita juga bisa buat makan ya Jadi kalau misalnya masih muda-muda begitu Kita bisa buat makan Nah dulu waktu kecil nih Saya suka ini Apa sih mancing belut di Di apa namanya Pegalengan seperti ini Biasanya banyak sekali ya belut-belut Di tempat-tempat seperti ini nih Tapi nggak tahu sih kalau misalnya Apa sih Ya kayak gini kan Apa sih namanya Airnya kurang ini ya Airnya kurang banyak gitu Biasanya di lubang-lubang seperti ini nih Nah ini nih Di lubang-lubang seperti ini nih Biasanya tuh Banyak pelutnya ya Dan itu dulu Waktu masih Saya masih kecil gitu ya Untuk sekarang-sekarang ini ya Gimana ya Nggak ada waktu juga sih Buat kayak gitu Soalnya Buat kerja juga ya Terus Satu buat kerja dan kedua ini Saya juga harus Sebagai konten kreator kita harus Konsisten gitu Buat menghibur kalian semua ya Dan semoga kalian selalu terhibur Dan kalian suka dan Makanya kalian Tolong di like ya teman-teman ya Like sebanyak-banyaknya Dan jika ada teman kalian yang suka video-video seperti ini Jangan lupa untuk di share juga ke teman kalian Agar kalian teman kalian itu tahu Konten ini Ada di channel ini gitu Oh iya teman-teman Jika Apa namanya Kalian terganggu dengan suaranya Silahkan kalian Nggak apa-apa sih Dikecilin aja volume HPnya Agar kalian tidak terganggu Sama suara ini ya Teman-teman ya Dan jika Textnya itu berlapis Kalian tinggal klik Di pojok kanan atas Itu ada Tombol CC ya teman-teman ya Kalian tinggal klik aja disitu Nanti pasti Hilang ya Kalian klik Tombol CC nya satu kali ya Di sampingnya Logo ini Di sampingnya ini teman-teman Kayak logo speaker kayak gitu ya Tapi jangan ditekan Yang logo speaker nya Nanti malah nggak ada suaranya Tapi ya Terserah kalian juga sih Kalau kalian terganggu sama suaranya Nggak apa-apa Tanpa suara ya Kalau kalian Masih bingung dengan Kenapa nih Oh Apa namanya Textnya berlapis Kayak gitu Nah gitu Kalau kalian paham ya Kalian tinggal klik videonya Terus nanti ada muncul Di Pojok kanan atas Ada tombol CC ya Nah itu di klik aja sekali Nanti bakalan hilang Gitu ya Oh ya teman-teman Mohon maaf sekali ini sih Untuk sekarang-sekarang ini Kemarin sih udah mau nge-vlog Di daerah kota ya Cuman belum sempet juga Karena pulangnya juga malam terus Kerjanya ya Jadi ya Nggak apa-apa lah Kita nge-vlog Seperti ini ya Di Apa Pesawan seperti ini ya Pemandangan alam Tapi ini sepertinya Ini Nggak tahu ya Rumahnya sih bagus Cuman kayaknya belum ditempatin deh Ini rumahnya bagus Tapi belum ditempatin Gitu Dan ini juga ada rumah Lampu juga masih nyala Jadi kayaknya sih Nggak tahu Entah Orangnya Mungkin ya Karena Disini itu Mayoritas orang-orang disini itu Pada keluar negeri ya Teman-teman ya Kayak ke Taiwan Hongkong gitu ya Nah mungkin Ada juga yang misalnya Masih disana Tapi Udah Udah membangun rumah disini Gitu Mungkin dianya belum pulang Atau gimana Entah Kurang tahu juga Sepertinya sih Seperti itu Karena ini rumahnya bagus Baru Baru selesai dibangun ya Tapi belum ada yang menempatin Kayaknya Seperti itu teman-teman Dan disitu tuh Ada pabrik Nggak tahu pabrik padi Atau pabrik Biasanya sih Kalau seperti itu tuh Biasanya pabrik Pabrik padi ya Jadi tempat Penyelipan padi gitu Untuk dijadikan beras Dan disitu tuh Ada pohon randu Ini pohon kapuk lah ya Kalau kapuk Pasti kalian tahu ya kan Kalau Bahasa randu itu Pasti Di setiap Daerah pasti Berbeda nama ya Entah di kalian Namanya pohon apa Kalian tinggal klik Di kolom komentar aja Itu namanya pohon apa sih Kalau di tempat kalian Sepertinya panas sekali teman-teman Oke Kita akan menepi disini Barangkali disini Ada sesuatu yang Istimewa gitu ya teman-teman Nah ini nih Pohon mangga Teman-teman Biasanya kalau kayak gini Ini dibikin sinematik Seperti ini teman-teman Yes Nah ini Bisa fokus Dari situ juga banyak ininya teman-teman Burungnya ya Ada banyak burungnya disini Nah ini rumahnya yang belum ditempatin ya Rumahnya seperti masih baru Tapi belum ditempatin Sayang sekali ya Rumahnya bagus Tapi belum ada yang menempatin Ternyata banyak ikannya juga disini Ikan sepat Sama ikan betik Atau betok Biasanya sih kalau di sawah-sawah sepat ini Banyak ikan gabusnya ya Hanya ini Kekurangan air sih Airnya segini Kalau airnya lebih banyak lagi Mungkin banyak ikan gabusnya yang disini Soalnya kalau di tempat saya itu Banyak yang mancing Ikan gabus Dan disini juga banyak orang ini ya Pak tani sama ibu tani yang Sedang merawat lahan sawahnya Itu namanya Kalau di tempat saya itu matun ya Jadi Rumput-rumput liar Atau rumput-rumput yang tumbuh Di sekeliling tumbuhan padi ini Dia dicabutin Supaya tidak mengganggu tumbuhan padinya gitu Tidak ada yang mencoba selamat menikmati dan disitu itu jalan tapi banyak ininya tenda-tenda seperti itu itu kayaknya ini apa sih namanya mungkin di yang banyak pohon-pohon itu mungkin itu kan tanggul gede ya nah mungkin disebelahnya itu ada yang lagi panen gitu jadi biasanya sih orang-orang yang ini menggiring pepek ya teman-teman ya jadi itu dibuat kandang seperti itu tuh dibuat kandang pakai tenda-tendai seperti itu tenda biru seperti itu ya nah begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh itu disitu ada apa namanya yuyu yuyu itu yang ya sama juga sih kayak kepiting gitu sih cuma beda nama aja kalau kepiting kan biasanya ya memang di air tawar juga ada sih tapi kepiting itu biasanya kan ada yang melihara juga kalau ini yuyu atau kepiting melihara gitu dan kalau di laut itu namanya rajungan jadi kepitingnya ini kayak ini teman-teman banyak total-totalnya begitu ya warnanya juga putih-putihan jangan begitu gitu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.